Seorang pemuda menggendong anak sapi sekarat di Penerogo, Jawa Timur, membuat pilu warga deat. Sementara penyebaran penyakit mulut dan kuku di Penerogo hingga kini, jumlah sapi terpapar sudah mencapai 7.000 dengan kematian 500 ekor lebih. Pemuda bernama Dwi Setiono, warga desa Pudak, Pulon, Penerogo ini sedih setelah sapi perah miliknya mati. Anak sapinya sekarat dan tak lama kemudian anak sapi ini pun mati. Bangkai sapi kemudian dimasukkan karung selanjutnya ditimbun di hutan di desa setempat. Beternak sapi perah menjadi satu-satunya mata pencaharian warga di desa ini. Sejak wabah melanda sebulan silang, ratusan sapi mati. Meski tidak bisa menjual susu, warga masih diwajibkan membayar angsuran karena semua peternak membeli sapi dengan modal pinjaman. Sumber pendapatan dari warga sini kan semua itu dari sapi perah. Sangat-sangat memprihatinkan mas. Untuk seminggu terakhir ini karena banyaknya kematian akibat wabah ini, hampir tiap hari membuatkan pemakan seperti ini. Jumlah sapi terpapar penyakit mulut dan kuku PMK di Ponorogo terus bertambah. Hingga tanggal 23 Juni tercatat sebanyak lebih dari 7.000 ekor sapi terpapar. Sapi mati dan disebeli paksa 500 ekor. Hanya sebagian sudah tertangani oleh dokter hewan. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.